Kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Demak mendapat respon dari Ketua Himpunan Psikologi Jawa Tengah. Fenomena pembunuhan orang-orang terdekat dalam lingkup satu keluarga dinilai oleh Ketua Himpunan Psikologi sebagai aksi yang sangat disayangkan terjadi. Dalam kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan kakak Ibar terhadap adik Ibarnya tersebut, Ketua Himpunan Psikologi menilai ada kecenderungan pelaku takut terungkap aksi pemerkosaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pasalnya, pelaku yang sudah memiliki rasa cinta terhadap korban takut ada orang lain yang ingin mendekati serta aksinya ketahuan keluarganya. Jadi kalau kita lihat dari cerita dan kronologis yang diungkap oleh pihak kepolisian, pelaku itu satu melakukan dengan orang terdekatnya. di sana disampaikan bahwa pelaku memiliki rasa cinta memendam keinginan sebelum menikah dengan kakak korban. Tapi sebelumnya kalau kita lihat bahwa di budaya kenapa orang laki-laki membunuh di orang terdekatnya dan orang-orang yang lemah gitu ya. Karena memang ada budaya di mana ada toxic masculinity. Jadi kayak menunjukkan kekuasaan. Rata-rata orang pemerkosaan, pembunuhan disertai dengan pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang terdekat yang dia itu dibawa otoritasnya. Jadi dia laki-laki merasa kuat, dia sudah tahu medan kondisi kelemahan dan kelebihan si korban, sehingga dia berani melakukan. Dengan adanya kasus pembunuhan di lingkungan orang-orang terdekat atau satu keluarga ini, dihadapkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi psikologi keluarganya. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.